Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Beberapa hari terakhir terjadi penangkapan terhadap sederet oknum karena rekaman videonya yang dinilai provokatif atau memuat potensi berbahaya. Mulai dari pemuda 25 tahun berinisial HS yang mengancam memenggal kepala presiden hingga Egi Sujana yang ditangkap karena video orasinya di Kertanegara pada 17 April 2019 lalu. Polda Metro Jaya menahan Egi Sujana atas kasus dugaan makar. Egi Sujana resmi ditahan sejak Selasa 14 Mei 2019 malam. Lalu apa itu makar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI istilah makar memiliki tiga arti yaitu akal busuk, siku muslihat. Kedua, perbuatan dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang. Dan ketiga, perbuatan menjatuhkan pemerintah yang tak. Tak dapat dipungkiri, ini rekaman video bisa berujung pada kasus di meja hijau dan di keresahan di masyarakat. Konten provokatif yang kian meningkat kaca pemilu pun membuat pihak kepolisian semakin gencar menangkap mereka yang dinilai menyebarkan konten negatif. Saya dengar tadi, insya Allah setelah jam 7 atau jam 8 akan diumumkan resmi, apakah betul ada kecurangan yang serius, maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti kontek-kontek tahapan-tahapan. Karena ini sudah kedaulatan rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!